Intro Kalina Oktarani pamer foto bak priwedding bareng pacar berondong Netizen, nikah lagi rekor dunia Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kalina Oktarani digabarkan menjalani pemotretan priwedding dengan pacar berondongnya Ricky Miraza Namun mantan istri Deddy Corbuzier itu menuai nyinyiran dari warganet Itu terungkap dari video yang diunggah Kalina melalui kanal Youtube miliknya Pemotretan tersebut mengusung tema Bali Wanita 41 tahun itu tampil dalam balutan kebaya hitam dipadukan dengan kain batik yang elegan Untuk rambut disanggul dengan aksesoris petitis Sementara Ricky Miraza terlihat gagah mengenakan busana adat Bali Di keterangan unggahan Kalina menuliskan kalimat semoga dilancarkan This is my dream, Alhamdulillah Sehubungan dengan itu warganet lantas mengira itu pemotretan priwedding Kalina Oktarani dan Ricky Ampun nikah lagi rekor dunia komentar seorang warganet Settingan lagi kah tanya netizen Nikah lagi timpal lainnya Sedah amit-amit jabang bayi jauh-jauh begini doa yang terbaik ajalah semoga jadi yang terakhir amin Kata yang lain Tak ingin menimbulkan kesalahpahaman keduanya menegaskan bahwa pemotretan itu bukan untuk priwedding Melainkan kepentingan pekerjaan Gak sengaja temukan beran milik Kalina Oktarani, Sabrina Hoiruni Saminder Bahas ukuran pacar Dedy Corbuzier Lebih gede? Meski sudah tak lagi menjadi pasangan suami dan istri Kalina Oktarani tetap menjaga hubungan baik dengan Dedy Corbuzier Bahkan diakui Kalina mantan suami pertamanya itu Kini sudah dianggap seperti kata laki-laki Bukan hanya dengan Dedy, Kalina juga memiliki hubungan baik dengan Sabrina Hoiruni Saminder Bahkan Kalina pernah membuat konten untuk Youtube berlambat kekasih mantan suaminya itu Salah satu konten yang cukup menarik perhatian Yalah ketika Sabrina melakukan aksi grebek pada mobil Kalina Oktarani Sabrina dibuat terkejut melihat banyak pakaian dalam mobil mantan istri Vicky Prasetyo itu Lebih terkejutnya lagi saat Sabrina menemukan sejumlah bra milik Kalina Bahkan Sabrina sampai dibuat terkejut ketika melihat ukurannya Guys, no Gwen mu sesuatu gede banget loh Ujar Sabrina seperti dikutip Kalina yang mengetahui hal itu sentak dibuat teriak histeris Sabrina, Sabrina jangan buat gue malu Ucapnya kesal Itu kalau gue nge-gym pakai itu sambungnya Sabrina pun mengaku minder setelah melihat ukuran brand milik Kalina Oktarani Aku minder guys, mangkoknya lebih gede tutur Sabrina Hoiruni Sam Sambil tertawa Menanggapi itu Kalina Oktarani lantas melakukan candaan kepada Sabrina Yalu kan roti tawar dilempar kismis tuturnya Gak lagi nikmati ganasnya sang gladiator Kalina Oktarani ungkap penyesalan bercerai dengan Vicky Prasetyo Kini Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo memang sudah tak lagi memiliki hubungan sedai suami istri Tapi hingga sekarang keduanya masih saja dikaitkan karena perceraian keduanya berakhir dengan perseteruan Dari awal hubungannya pun Kalina Oktarani sudah ditentang Agar tak menikah dengan Vicky Prasetyo karena masa lalunya yang selalu memperbainkan pernikahan Kendati demikian Kalina Oktarani memilih bodo amat dan tetap menikah dengan Vicky Prasetyo Meski tanpa restu anak berserta dengan netizen Indonesia Awalnya Kalina Oktarani pun membuktikan jika pilihannya memang benar Hubungan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo pun sangat terlihat harmonis Bahkan keduanya pun sering buka-bukaan soal urusan ranjang Namun keharmonisan yang dibagikan tak bertahan lama hanya bertahan setahun keduanya memutuskan untuk bercerai Terlebih perceraian keduanya berakhir dengan dibumbui perseteruan yang panas Meski kini Kalina Oktarani sudah memiliki pasangan baru yang jauh lebih muda dari mantan suaminya Mantan Vicky Prasetyo itu seperti mengakui penyesalan Telah berpisah dengan sang mantan Hal itu karena dirinya memiliki keinginan agar Vicky Prasetyo menjadi suami terakhirnya Namun takdir berkata lain dan hubungan keduanya pun berakhir setelah setahun menjalani hubungan suami istri Saya juga yang kemarin maunya jadi penikahan terakhir tapi ternyata enggak Kan niat saya sebenarnya saat menikah atau berhubungan saya ingin mengabadikan hidup saya sama pasangan saya Tutur Kalina Oktarani saat ditemui media belum lama ini Harapan tinggal harapan karena hal itu tak terwujud Kalina Oktarani pun mengakui jika penyebab perceraiannya karena perbedaan Dalam pemikiran dan tujuan hidup sehingga membuat capek satu sama lain Tapi ternyata pasangan saya juga tidak bisa punya visi misi yang sejalan dengan saya Buat apa saya lanjut juga yang ada capek di diri saya sendiri Tambah Kalina Oktarani Vicky Prasetyo Kalina Oktarani cerai gegara Selin Evangelista Kalina Oktarani mengungkapkan dirinya sudah bercerai dengan Vicky Prasetyo Perceraian itu disebut-sebut karena hadirnya orang ketiga Rekan kerja yang dicembunui Kalina Oktarani diduka adalah Selin Evangelista Tapi saat dirinya Vicky Prasetyo membantah kabar tersebut Vicky Prasetyo dan Selin Evangelista memang pernah dikabarkan menjalin hubungan spesial Tapi menurutnya kala itu kedekatan keduanya disebut hanya sebatas teman kerja Selin Evangelista dan Vicky Prasetyo memang pernah menjadi pembawa acara dalam salah satu acara Kopi viral menjadi acara mereka bersama kala itu Namun menurut Kalina Oktarani Perceraian ini adalah kesalahannya Kalina Oktarani menuturkan tidak bisa menjadi istri yang baik bagi Vicky Prasetyo Hal ini disampaikan Vicky Prasetyo dalam channel Youtube milik Melanie Ricardo Gue yang salah ini karena gue tidak bisa menjadi istri yang baik dan bagian keluarga yang baik untuk mereka Tutur Kalina Oktarani Tidak hanya itu Kalina Oktarani juga meminta maaf kepada keluarga dan Vicky Prasetyo sendiri Gue yang meminta maaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!